Ya, kita sumpah dulu ya sebagai saksi ya Tadi identitasmu sudah kami periksa ya Sudah kami periksa lagi Karena sama kan identitasnya Ada berubah gak identitasnya? Gak ada ya Dengan para pemohon itu ada hubungan keluarga? Gak ada ya Kita ambil sumpah terlebih dahulu ya Yang agama Itu apa tuh? Islam duluan ya Silahkan maju ke depan Dua-duanya pak Yang beragama Islam ikuti ucapan kumpahnya ya Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang benarnya Dan tidak lain Daripada Daripada yang lain Daripada yang sebenarnya Daripada yang sebenarnya Silahkan duduk pak Baik Pak Francisku Silahkan Tangan kiri di atas alkitab Tangan kanan untuk urufi Pertesan pak ya Berjanji pak ya Saya berjanji Saya berjanji Bahwa saya Bahwa saya Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Semoga Tuhan Semoga Tuhan Menolong saya Menolong saya Silahkan pak ambil karetnya Sekaligus Sampai satu-satu Keberatan gak dari termohon Di peksa sekaligus Silahkan pak Karena ini memang berkaitan Jadi kami Sekaligus saja Biar efisien Baik Saya mulai dengan Akta ya Tentu akta adalah Ketiga ini adalah Temannya Almarhum Eki ya Tiga-tiganya ya Betul pak Nah Kemudian Kalian sudah Membuat Pernyataan di notaris Di pertanggung jawabkan Hari ini Di depan sidang Dan disumpah Maka untuk Kobi Efisiennya Kami akan Mempercadu Satu-satu Isi Pernyataan Daripada Masing-masing Silahkan Ijin yang mulia Surat Pernyataan Yang bertanda tangan Di bawah ini Nama Arta Anoraga Jampang Tempat tanggal lahir Sampai dengan alamat Dianggap sudah Dibacakan Dengan ini Menyatakan Dan menerangkan Sebagai berikut Satu Saya kenal Dengan Muhammad Rizky Rudiana Selanjutnya Disebut dengan Eki Sekitar tahun 2014 Atau 2015 Dikenalkan Oleh orang tua Atau bapak Masing-masing Setelah Kenalan tersebut Lama tidak Bertemu Saya ketemu Saya ketemu dengan Eki lagi Sekitar bulan Juni Tahun 2016 Di tempat Kostya Di daerah belakang CSB Kemudian Kami berbincang-bincang Dua Islamic Center Taun warna biru telur asin Dengan polet warna kuning Karena saya tidak mengetahui persis dimana keberadaan bengkel Saya menyuruh teman Yaitu Yusra Untuk menemani Eki Mencari bengkel Setelah dari bengkel Yusra dan Eki Kembali ke Warbe Kemudian Saya Anwar Dan Yusra Termasuk Eki Ngobrol Sampai sekira Jam 16.30 Sampai dengan Jam 17.00 Kemudian Yusra dan Anwar Kerumahnya Sedangkan Saya dan Eki Ke rumah saya Di rumah saya Saya dan Eki Makan Sekitar 10 menit Setelah azar maghrib Dengan menggunakan Sepeda motor Milik Eki Saya dan Eki Keluar rumah Saya menunjuk ke Arya Kiban Untuk membeli Perubatan terlarang Jenis jenit Dan saya Diberi Eki Sebanyak Dua butir Sekitar 15 menit Di area Kiban Kemudian Saya dan Eki Berjalan Atau berangkat Menuju Rumah Widi Di daerah Cirebon Girang Untuk Menjemput Finan Pada saat Tiba Di area Rumah Widi Saya Menunggu Di degang Dekat Jalan Raya Dan saya Hanya melihat Satu cewek Atau wanita Yang berparas Sendut Sedangkan Eki Mendekati Ke rumah Widi Setelah Fina dan Eki Datang Menghampiri Saya Kemudian Saya berbonceng Tiga bersama Eki dan Fina Saya di depan Eki yang mengendarai Motor Dan Fina Di belakang Saya Eki dan Fina Dengan mengendarai Motor Menuju Daerah Jawuan Ke rumah Anwar Saat itu Eki menggunakan Baju berwarna Putih Dan Fina Menggunakan Baju terusan Warna hitam Dan ada Motif putih Sesampainya Di rumah Anwar Saya melihat Ada Anwar Dan Yusra Jadi ada Lima orang Saat itu Saya Eki Fina Anwar Dan Yusra Kemudian Kami Menongkrong Di rumah Anwar Karena kebetulan Ada pentas musik 17 Agustusan Kemudian Kami bercengkrama Sembari minum es Dan minum kopi Sebagai anak muda Yang sedang berkumpul Ada inisiatif Untuk patungan Uang Membeli Minuman keras Tidak beberapa lama Kemudian Minuman datang Kemudian Saya Dan teman-teman Berinisiatif Mencari tempat Yang pantas Untuk minum-minum Lalu Saya Dan rekan Berpindah Ketempat Semacam Kebun kosong Yang jaraknya Tidak jauh Dari rumah Anwar Sekitar 125 meter Kemudian Saya Dan rekan Minum Bersama Pada saat Saya sudah Minum Satu kali Pacar saya Datang Dan menemui Saya Saya Dan pacar Bertengkar Lalu pacar Saya pulang Dengan Menggunakan Sepeda Motornya Kemudian Saya Berinisiatif Mengantar pulang Pacar Dengan Menggunakan Motor Milik Yusra Pada saat Meninggalkan Lokasi Tempat Minum Rekan Saya Yang masih Ada Yaitu Eki Vina Anwar Dan Yusra Saya Saya Berangkat Sekitar Jam Sembilanan Sampai Jam Sembilan Tiga puluh Malam Atau Pukul 21 Sampai 21 Tiga puluh WIB Sebelum Mengantar Pacar Saya Berpesan Kepada Anwar Dan Yusra Untuk Meminjamkan Baju Ke Eki Karena Baju Eki Basah Dan Kotor Karena Terkena Krimis Dalam Perjalanan Saya Mengantar Pacar Sambil Bermain HP Dan Eki BBM Minta Ijin Untuk Pulang Dulu Minta Uang Ke Orang Tua Kepada Saya Eki Mengatakan Ke Arah Majalengka Setelah Mengantar Pacar Saya Duduk Di Pendopo Di Daerah Pegampiran Dan Main HP Dengan Maksud Memantau Eki Dan Bertanya Tanya Kenapa Eki Gak Ada Kabar Dan Sebelum Pulang Mengirimkan Pesan Pink Sebanyak Tiga Kali Sekitar Jam Sepuluan Atau 22.00 WIB Lebih Pesan BBM Dari Saya Ke Eki Sudah Cek Lis 1 Artinya Pesan Tidak Terkirim Kemudian Saya Pulang Ke rumah Untuk Mengambil Uang Dan Berencana Kembali Ke rumah Anwar Untuk Mengantarkan Motor Milik Yusra Yang Saya Gunakan Mengantar Pacar Sebelum Berangkat Saya Duduk Duduk Dulu Di rumah Sambil Melihat HP Dan Dalam Status BBM Saya Membaca Berita Rip Eki RDN Kemudian Saya Mencari Tahu Kebenarannya Yang Pada Akhirnya Saya Melihat Ada Foto Almarhum Eki Yang Menggunakan Baju Hitam Saya Juga Memberitahukan Kepada Anwar Dan Yusra Mengenai Berita Ini Melalui Pesan Singkat BBM Untuk Memastikan Kebenaran Berita Tersebut Lalu Saya Saya Lalu Berangkat Menuju RSUD Gunung Jati Sesampainya Di parkir RSUD Gunung Jati Saya Melihat Sudah Banyak Rekan Rekan Almarhum Dari Den Motor XTC Dulu Namanya Masih Geng Pada Saat Di parkiran Saya Mendengar Ada Diantara Rekan Rekan Almarhum Eki Dari XTC Yang Mengatakan Sama Siapa Almarhum Tadi Malam Kalau Saya Tahu Maka Akan Saya Bunuh Juga Mendengar Hal Itu Saya Merasa Ketakukan Dan Mengurungkan Niat Masuk Ke Rumah Sakit Kemudian Saya Pulang Ke Rumah Demikianlah Surat Pernyataan Dan Keterangan Ini Dibuat Dengan Sesungguhnya Dan Sebenar Benarnya Dalam Keadaan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Tidak Ada Paksaan Dari Pihak Manapun Apabila Di Kemudian Hari Surat Pernyataan Pernyataan Dan Keterangan Ini Tidak Benar Maka Saya Bersedia Untuk Mempertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Demikian Pernyataan Dan Keterangan Ini Untuk Dapat Dipergunakan Semana Mestinya Kabupaten Terbong 17 September 2024 Yang Mernyatakan Arta Anuraga Japang Saksi Pupung Agung Purnomo Bili Yugata Halimawan Majelis Yang Mulia Sekaligus Saya Bacakan Pernyataan Anwar Karena Nanti Berkaitan Surat Pernyataan Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Nama Muhammad Anwar Tempat Tanggal Alir Sampai Dengan Alamat Dianggap Sudah Dibacakan Dengan Ini Menyatakan Dan Menerangkan Sebagai Berikut Bahwa Saya Kenal Dengan Muhammad Rizky Rudiana Selanjutnya Disebut Eki Pada Tanggal 27 Agustus 2016 Sekitar Jam 15.30 WIB Melalui Arta Anoraga Japa Selanjutnya Disebut Arta Di Warung Babeh Yang Terletak Di Desa Sutawinangun Kabupaten Kerbon Dimana Saya Arta Yusra Arbianto Dan Eki Nongkrong Dan Mengobrol Bahwa Tidak Lama Setelah Eki Datang Dengan Menggunakan Sepeda Motor Warna Biru Telur Asin Dan Ada Kolek Warna Kuning Menceritakan Ada Masalah Baut Pada Kenal Motornya Dan Kemudian Bersama Dengan Yusra Pergi Mencari Bengkel Dan Kembali Ke Warung Babeh Dan Kami Ngobrol Sampai Dengan Sekitar Jam 16.30 Sampai Dengan Jam 17.30 Kemudian Kami Bubar Dan Saya Pulang Ke Rumah Saya Bersama Dengan Yusra Bawa Sekitar Jam 19.00 Sampai Jam 19.30 Arta Eki Dan Pina Datang Ke Rumah Saya Berboncengan Tiga Dengan Menggunakan Sepeda Motor Milik Eki Kami Berlima Mengobrol Sambil Meminum Kopi Dan Es Perlu Saya Terangkan Bahwa Saat Itu Di Samping Rumah Saya Ada Pentas Musik Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun 17 Agustus Saya Tolong Yang Pengunjung Sidang Yang Masih Ada Aktif Handphone Kita Dino Aktifkan Dulu Kita Akan Sangat Mengganggu Jalannya Persidangan Masih Ada Yang Aktif Dino Aktifkan Dulu Pak Dan Ibu Terima kasih Terima kasih Yang Mulia Sebagai Anak Muda Yang Sedang Bergumpul Ada Inisiatif Untuk Patungan Uang Membeli Minuman Keras Dan Meminta Tolong Kenalan Saya Warga Dawat Untuk Membelikan Tidak Berapa Lama Kemudian Minuman Datang Yaitu Sekitar Pukul 20 30 WIB Pada Saat Di Panggung Sedang Dilakukan Check Sound Atau Persiapan Pertunjukan Musik Kemudian Saya Dan Rekan Berinisiatif Mencari Tempat Yang Pantas Untuk Minum Minum Lalu Saya Dan Rekan Berpindah Ketempat Semacam Kebun Kosong Yang Jaraknya Tidak Jauh Dari Rumah Saya Sekitar 125 Meter Kemudian Saya Arta Yusra Dan Eki Minum Bersama Bahwa Sekitar Pukul 21 00 Sampai Dengan 21 30 Pada Saat Sedang Minum Bersama Pacar Arta Datang Kemudian Arta Dan Pacarnya Menjauh Dari Kami Kemudian Pacar Arta Pulang Menggunakan Sepeda Motornya Dan Arta Pun Mengikuti Pacarnya Dengan Menggunakan Sepeda Motor Milis Yusra Bahwa Setelah Arta Berangkat Tidak Lama Kemudian Saya Eki Yusra Dan Fina Pun Membubarkan Diri Dan Kembali Ke rumah Saya Bahwa Sekitar Jam 21 30 Lebih Saat Di rumah Saya Fina Meminta Ijin Ke Toilet Dan Kemudian Saya Tunjukkan Lokasi Toilet Setelah Fina Keluar Dari Toilet Eki Mengatakan Meminjam Baju Kepada Saya Lalu Saya Mengambil Kaos Dan Mencerahkan Kaos Kepada Eki Untuk Mengganti Pakaian Karena Pakaian Eki Kelihatan Basah Dan Kotor Karena Terkena Grimis Ada pun Baju Yang saya Berikan Kepada Eki Adalah Kaos Berwarna Hitam Lengan Pendek Eki Mengganti Pakaian Di depan Rumah Saya Di depan Motor Miliknya Eki Bermaksud Pamit Dan Mengatakan Akan Pergi Ke Rumah Orang Tua Untuk Meminta Uang Saya Melihat Eki Menggulung Bajunya Yang Berwarna Putih Lalu Dimasukkan Ke Jok Motor Pada Saat Memasukkan Bajunya Ke Jok Motor Saya Melihat Ada Jacket Ekstesi Kemudian Saya Bermaksud Mengambil Jacket Tersebut Untuk Tidak Dipakai Eki Karena Apabila Dipakai Bisa Terjadi Macam-macam Pada Saat Mereka Mengambil Uang Eki Menahan Dan Sempat Terjadi Sedikit Tarikan Akhirnya Eki Menyimpan Jacket Tersebut Di Jok Motor Kemudian Sekitar 21.45 Sampai Dengan 22 WIB Eki Dan Fina Meninggalkan Rumah Saya Bahwa Perlu Saya Terangkan Perkiraan Waktu Sekitar Pukul 21.30 WIB Lebih Yaitu Pada Saat Pina Ke Toilet Lalu Diikuti Eki Mengganti Baju Berdasarkan Kegiatan Rutin Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Saya Yang Berdagang Toge Dimana Secara Rutin Jam 20.30 WIB Orang Tua Saya Bangun Lalu Jam 21.00 WIB Sampai Dengan 21.30 WIB Menyiram Toge Kemudian Pada Malam Itu Bersama Juga Orang Tua Saya Menuju Lokasi Panggung Untuk Menonton Ventas Musik Bahwa Sekitar Jam 23.00 WIB Yusra Memberitahukan Bahwa Ada Pesan BBM Dari ARTA Yang Mengatakan Dan Bertanya Mengenai Berita Dalam Status BBM Yaitu RIP EKI RDN Bahwa Setelah Mendapat Berita Tersebut Saya Dan Yusra Berangkat Menuju RSUD Gunung Jati Akan Tetapi Di Perjalanan ARTA Menelepon Agar Tidak Usah Melanjutkan Perjalanan Karena Situasi Tidak Baik Kemudian Saya Dan Yusra Kembali Ke rumah Demikian Surat Pernyataan Dan Keterangan Ini Dibuat Dengan Sesungguhnya Dan Sebenar Benarnya Dianggap Dibacakan Kabupaten 2024 Yang Mengatakan Muhammad Anwar Dilanjutkan Oleh Rekan Surat Ternyataan Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Diagap Dibacakan Dengan Ini Menyatakan Dan Menerangkan Sebagai Berikut Bahwa Saya Adalah Pengambil Foto Helm Merk KYT Warna Merah Putih Dengan Keterangan Sebagai Berikut Alat Pengambilan Foto Handphone Oppo Joint 3 Milik Saya Hari Tanggal Pengambilan Foto Sabtu 27 Agustus 2016 Jam Pengambilan Foto Sekitar 23.30 Sampai Dengan 23.40 WIB Lokasi Pengambilan Foto Ruang Jenasa RSUD Gunung Jati Jalan Kesapi Nomor 56 Kota Cerebon Jawa Barat Bahwa Sehubungan Saya Bahwa Hubungan Saya Dengan Helm Tersebut Adalah Bahwa Helm Tersebut Merupakan Milik Saya Yang Dipijam Sudara Mohamad Rizky Rudiana Demikian Surat Pernyataan Dan Keterangan Ini Dibuat Dengan Sesungguhnya Dan Sebenar-benarnya Dalam Keadaan Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Tidak Tidak Ada Paksaan Dari Pihak Manapun Apabila Di Kemudian Hari Surat Pernyataan Dan Keterangan Ini Tidak Benar Maka Saya Bersedia Mempertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Demikian Pernyataan Dan Keterangan Ini Dibuat Untuk Dapat Digunakan Sebagai Mana Mestinya Kabupaten Jerebon 17 September 2024 Yang Menyatakan Franciscus Herrianto Marbun Baik Itu tadi Benar ya Penyataannya Benar Semua ya Baik Kita mulai Saya mulai Dari Akta Akta Pada Pada Waktu Tanggal 15 27 Agustus Itu Sekitar Siang Kamu Kan Di Pernyataan Kamu Menyatakan Akan Menjemput Dan Bersama Eki Akan Menjemput Vina Betul Sekitar Jam Berapa Jam Berapa Kurang Lebih Kalau Di Jamnya Siang Sore 15 30 Asal Oh Jemput Vina Jam 7 7 7 7 Malam Ya Nah Tapi Disini Kamu Menyatakan Bahwa Kamu Nyimpang Dulu Untuk Membeli Obat Di Kiban Betul Kiban Itu Tempat Jual Beli Tempat Orang Jual Beli Obat Apotek Toko Obat Atau Apa Tempat Jual Beli Jual Beli Apa Obat Obat Terlarang Khususus Khusus Khusus Membeli Obat Ini Apakah Menjadi Kebiasaan Sebelum Sebelumnya Kalau Kebiasaan Enggak Tapi Serik Ya Apa Namanya Biasa Ya Biasa Disitu Ya Maksud Saya Begini Kan Kalian Anak Anak Muda Ngumpul Ngumpul Kemudian Ya Udun Udun Andui Kemudian Kalau Ngambil Minum Obat Obatan Oh Iya Pak Berarti Bukan Sekali Ini Sebelumnya 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 Terjadi Oke Oleh Karena Itu Maka Setelah Meminum Obat Itu Kondisinya Tetap Biasa Aja Enggak Terlihat Mabuk Biasa Aja Artinya Kalau Biasa Sudah Terbiasa Menggunakan Obat Itu Kan Begitu Kalau Yang Biasa Minum Obat Itu Bisa Tidur Atau Sebagainya Jadi Artinya Sudah Biasa Kebiasaan Lain Daripada Almarhum Ini Apa Selain Setelah Dia Minum Obat Apakah Dia Senang Kebutan Kemudian Senang Siksakan Atau Senang Dia Ngangkat Motor Gimana Setiap Keluar Aja Kalau Misalnya Lagi Di Jalan Pasti Kayak Gitu Bang Jigjak Terus Standing Terus Jigjak Balap Balap Oh Itu Memang Jadi Kebiasaannya Dia Standing Standing Diangkat Bandepannya Bandepan Diangkat Bisa Nah Itu Kan Kalau Dalam Kondisi Normal Bagaimana Dia Setelah Minum Obat Itu Masih Juga Suka Bisa Ngangkat Gitu Ya Bisa Tapi Mungkin Kalau Habis Apa Namanya Minum Obat Terlarat Gitu Gitu Ya Karena Karena Pengakuan Kamu Bahwa Sebelumnya Minum Obat Dan Kemudian Menjemput Kan Menjemput Pina Oke Setelah Menjemput Pina Kemudian Kalian Bocek Bertiga Siap Bagaimana Pandangan Kalian Pandangan Kamu Melihat Pasangan Itu Apakah Pasangan Itu Bertengkal Atau Malah Mereka Ini Mesra Atau Gimana Lagi Mesra Si Pak Bergembira Oh Gitu Ya Bergembira Nah Selanjutnya Kan Dari Situ Kamu Kemudian Ke Rumahnya Anwar Katanya Di Rumahnya Anwar Ada 17 Agustus Dan lain Sebagainya Ya kan Pada Waktu Usia Kalian Berapa Usia Itu Di 18 Tahun Sama Rata 18 Tahun Kenapa Saya Tanya Begini Karena Di Penyerahan Saudara Saudara Menyatakan Saudara Menyingkir Dulu Ketempat Yang Sepi Atau Apa Gitu Ya Kebun Itu Sepi Nah Apa Yang Kalian Lakukan Disana Minum Minuman Alkohol Apakah Ngobat Lagi Ya Ngobat Lagi Jadi Udah Dua Kali Ngobat Tadi Sore Makan Obat Sekarang Makan Lagi Kan Setelah Itu Setelah Itu Kan Pakaian Yang Digunakan Oleh Almanhum Eki Itu Katanya Kawas Kamu Ya Kalau Kawas Punyanya Oh Punya Anwar Karena Waktu Katanya Basah Gitu Ya Kalau Saya Cuman Bilang Ke Yusra Untuk Nyuruh Si Anwar Ngasih Baju Ke Eki Itu Soalnya Kan Basah Sama Kotor Nah Itu Jadi Saya Yusra Terus Yusra Sampai Ke Anwar Dan Anwar Kasih Ke Betul Ya Anwar Menyiapkan Kaos Ya 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 Betul Ya Nah Setelah Itu Maka Kira Kira Kira-Kira Jam Berapa Eki Dan Vina Itu Berangkat Dari rumahnya Amir Kalau Untuk Mengenai Almarhum Eki Dan Almarhum Vina Keluar Dari Desa Saya Dari Rumah Saya Pak Misaran Jam Setengah 10 Sampai Setengah 10 Lewat 13 Mita Bagaimana Bagaimana Kamu Tahu Jam Setengah 10 Jam Emang Kamu Melihat Jam Itu Patokan Estimas Saya Udah Kebiasaan Orang Buah Saya Nyiram Toge Dari Setengah 9 Itu Papa Saya Udah Bangun Jam 9 Itu Proses Penyiraman Toge Tanaman Toge Saya Toge Sebelum Saya Lain Sudah Usaha Seperti Itu Jadi Tanpa Lihat Jam Sudah 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 Ya Baik Kemudian Habis Dari Situ Kemana Lagi Itu Apa Namanya Taksi Sama Vina Ini Sama Vina Itu Kemana Lagi Ijin Ke Saya Mau Ngambil Uang Di Jam Berapa Itu Sama Ya Sekitar Jam Sepuluan Satu Hal Yang Saya Ingin Tanyakan Apakah Sebelum Kalian Kalian Sebagai Teman Teman Ngumpul Ini Sama Kumpulan Lain Atau Teman Klub Lain Di Motot Gitu Karena Di Dalam Dakuannya Yang Dinyatakan Seperti Itu Ada Perkelahian Antara Geng Makanya Saya Ingin Tanyakan Kepastian Ini Disini Jadi Tidak Ada Ya Tidak Ada Tidak Ada Apanya Rencana Perkelahian Dan Lain Sebagainya Tidak Ada Malam Itu Tidak 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 Setelah Kepergian Zina Dan Eki Apa Apa Yang Kamu Lakukan Saya Ini Duduk Di Pendoko Di Rumahnya Pasar Saya Waktu itu Itu Standby Di HP Kamu Juga Dalam Kondisi Pusing Kalau Itu Pribadi Saya Enggak Karena Waktu Pada Malam Itu Saya Enggak Konsumsi Obat Obatan Selarang Hanya Minum Minum Alkohol Alkohol Harus Diketahui Tidak Habis Semua Sati Potol Tidak Habis Makanya Saya Melihat Almarhum Eki Juga Dalam Banas Normal Maksudnya Enggak Terlalu Kayak Orang Mabuk Itu Enggak Ekinya Saya Udah Ngejelasin Ke Vina Pokoknya Saya Enggak Mau Vina Minum Karena Disitu Enggak Cewek Saya Takut Ada Negatif Saya Itu Kalau Yang Itu Hanya Saya Yusra Arta Eki Jadi Kesimpulannya Bahwa Eki Meninggalkan Tempat Kalian Dalam Kondisi Setelah Minum Dan Setelah Minum Obat Ia Bener Kemudian Jam Berapa Kalian Tahu Bahwa Kemudian Ada Di Gawe Ada Di HP Ata Di BBM Yang Dinyatakan Tadi Itu Tadi Setengah Sebelas Sampai Jam Sebelasan Pak Itu Di RUBBM Pak Lalu Kalian Coba Ke RSUD Ya Tapi Kalian Tinggal Lihat Cuma Saya Pertama Saya Sendiri Ke RS Gunung Jati Itu Sampai Sana Sudah Banyak Ini Kumpulan Teman-teman Yang Pake Atribut Kayak Gitu Terus Ada Bahasanya Kalau Ini Tahu Sama Siapa Ini Saya Bakalan Dibunuh Juga Pak Oh Akibat Itu Maka Kalian Takut Kalian Bulan Iya Pak Oke Itu Jam Berapa Di Rumah Sakit Ke Rumah Sakit Jam 11 Lebih Rumah Sakit Gunung Jati Nyampenya Nyampenya Jam 11 Lebih Jadi Perkiraannya Dari Rumah Kamu Jam 10 Jam Setengah 11 Antara Setengah 11 Sampai Jam 11 Disitulah Kejadiannya Apa yang Kamu Tahu Pada Waktu Itu Apa Eki Itu Kejadiannya Berkelahi Kemudian Dibunuh Atau Kecelakaan Atau Apa Pengetahuan Kamu Waktu Itu Kalau Pertama Saya Pikirnya Kecelakaan Pak Kenapa Kamu Punya Pikiran Kecelakaan Soalnya Ya Abis Konsumsi Obat Obatan Terlarang Sama Minum Alkohol Gitu Ya Baik Saya Beralih Ke Franciscus Franciscus Juga Lama Kenal Sama Eki Ya Betul Pak Cek Bahkan Sering Kunjung Kunjungan Nah Yang Terakhir Itu Yang Saya Dengar Dan Saya Baca Disini Adalah Eki Itu Meminjam Helm Saudara Betul Helm Sebetulnya Sebetulnya Dalam kondisi Baik Ini Helm Kamu Yang Kamu Lihatkan Ini Sudah Besar Sebetulnya Dalam Kondisi Yang Bagus Itu Seperti Ini Bentuk Makanya Kamu Foto Ini Sebagai Pembanding Bahwa Kalau Dia Pinjem Kondisi Seperti Ini Kemudian Kamu Temukan Di Rumah Sakit Kondisinya Sudah Seperti Ini Artinya Kalau Seperti Ini Depannya Sudah Hancur Rusak Ya Ayo Kita Lihat Helm Kamu Sebelum Dan Sesudah Divo Dan After Ya Ini 2016 Ini tahun Berapa 2016 Awal 2015 2015 Dari Burung Seperti 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 Ya Di Luar Luang Mayan Ini Ada Tulisan Ya Kapan Tulisan Ini Adanya Di Helm Wamun Helm Itu Dipinjem Seminggu Sebelum Kejadian Dan Sehari Sebelum Kejadian Itu Dan Sepert Mau Saya Minta Karena Posisinya Itu Usah Bagian Mulut Itu Hilang Disitu Sudah Saya Minta Sebenarnya Cuma Hilang Cuma Eki Berjanji Mengganti Musah Itu Makanya Itu Hal Masih Dari Dia Jadi Hal Itu Saya Temukan Di Malam Itu Gak Tau Tapi Tapi Musah Masih Memang Benar Benar Hilang Kondisinya Masih Sama Ya Ya Banyak Tulisan Kurang Kapan Tulisnya Kapan Ditulisnya Mungkin 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 Karena Gini Sehari Sebelumnya Memang Tidak Ada Tulisan Jadi Kamu Tau Persis Kapan Ditulis Dalam Helm Itu Kapan Ditulis Dalam Helm Itu Kamu Tau Persis Tau Jadi Tau Aja Kondisi Helm Sebelum Ditijam Eki Apakah Seperti Ini Masih Bagus Bagus Bagian Depan Ini Moncong Kalau Bagian Belakang Itu Sedikit Doang Itu Tinggal Yang Bagian Itu Cuma Pelapis Pelapis Bukan Bisa Lagi Kalau Misalnya Berarti Ini Keras Yang Sampai Full Berarti Yang Ini Hilang Yang Bagian Depan Ini Sampai Sini Hilang Tinggal Separuh Itu Ya Kacar Posisinya Masih Gitu Enggak Iya Kalau Ini Foto Apa Foto Tahun 2015 2016 Awal Ini Kamu Ambil Ketika Apa Bukan Sama Eki Menunjukkan Helm Itu Helm Kamu Yang Dipakai Eki Iya Iya Betul Lebih ganteng Foto Tidak Tidak Sampai hari ini Helmnya masih jadi barang bukti ya terakhir saya dengar kabar masih jadi barang bukti artinya belum kembali ke kamu oke saya balik lagi ketika kamu ke rumah sakit gunung jati malam itu ketika kamu dengar kabar kamu kemudian datangin ke rumah sakit gunung jati apa yang kamu lihat disana dan apa yang kamu kerjakan disana saya berangkat dari warpat sekitar 5 motor dapet kabar almarhum meninggal di jam 11 tadinya kami mau langsung ke TKP yang itu yang ditemukan di jembatan cuman dapet kabar itu kan pertama RIP saya komen status itu dulu masih status BBM dulu belum bisa share gambar gitu cuman tulisan doang di 2016 kalau 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 salah ya saya belum maksudnya gini belum sempat dibalas sama orang yang saya balas statusnya itu udah ada kabar lagi dari teman laki gitu kan terus saya balas dikirim foto foto waktu di kegelangan waktu di jembatan di cover gitu kan tadinya kami mau ke situ dulu cuman tahu kabar katanya udah dibawa ke ruang mayat dan almarhum haki mati tempat kami langsung ke ruang mayat karena helm itu ada di luar ruang mayat sama saya fokus ke situ karena itu pengin saya gitu makanya saya foto baru saya masuk ke dalam melihat almarhum haki itu kan banyak temen-temennya eki di situ kan waktu kami datang masih sedikit mungkin kayaknya baru terame doang nih sama ayat setelahnya setelah itu rame banget setelahnya rame kamu masih di situ kan masih sampai jam setengah tiga ya masih di sana di dalam pembicaraan kalian kamu dan temen-temen kamu ada gak ini pembicaraan tentang oh ini terjadi pembunuhan atau apa dan lain sebagainya atau kenapa ini eki dan vina ini begitu kejadian saat ini kalau pada malam itu tidak ada sama sekali keputusan yang bilang ini pembunuhan memang pure kami dengar kecelakaan pada malam itu jadi kecelakaan ya iya terus kemudian ya masih sampai jam setengah tiga itu saya di situ terus denger kabar almarhum vina juga meninggal ya sampai tiga hari tiga hari kemudian saya datang untuk apa namanya ya sinan ya kalau di musim itu masih aman-aman aja dan di situ itu dan pada waktu itu masih dugaannya masih kecelakaan juga masih dan juga gini tanggal 27 itu berarti 27 meninggal tanggal 30 saya ke situ eh tanggal 7 24 30 tanggal 30 saya tiga harian ke situ tahlilan disitu saya dengar kabar yang di dalam itu kami kan di luar sama anak-anak teman-teman juga gitu kan saya dengar kabar dari dalam itu semua yang punya foto almarhum waktu saat meninggal di TKP maupun di ruang mayat itu disuruh take down sama keluarga pada malam itu take down dari BBM dari semua social media makanya saya menghapus yang nyuruh siapa pokoknya dari keluarga dari keluarga almarhum Eki nah waktu saudara di luar genung jati saudara punya bukti gak sih ngeliat ini mayatnya Eki dan lain sebagainya dan Vina gitu kalau kalau dari HP saya sendiri jadi itu yang saya post di facebook itu udah kena take down maksudnya udah udah saya hapus waktu mas malam di tanggal 30 itu di HP kamu nya masih ada gak? HP nya udah gak ada tapi pada waktu itu pada waktu itu ya kamu yakin bahwa itu kecelakaannya? masih ada mayem sampai tanggal 30 pun masih ada mayem kalau mungkin kalau misalnya tahu memang ada pelakunya kami sendiri pun gak bakal diam sebagai teman-temannya sebagai teman-temannya gitu ya oke ya sementara dilanjut saudara saksi ada dua pertanyaan yang saya untuk pertegas satu kepada Arta ya siapa? terakhir mengantar dan masih melihat Eki pukul 21.30 ya? betul ya? betul pak dari rumah anda ke tempat flyover berapa lama perjalanan? sekitar 20 menitan pak 20 menit ya? 20 menit ya? 20 menit ya? oke jadi ya sekitar jam 10an berarti ya yang disana ya? siapa pak? jadi memang kalau secara klonologis berarti apa yang disampaikan oleh Wina Witi dan Omega kemarin itu dalam Gawai itu memang sepertinya ada kecocokan ya? bahwa sekitar jam segitu mereka masih berkomunikasi jadi dengan rentan waktu 22.30 rasanya mustahil terjadi pengeroyokan dan perkosaan tadi saya mau tanya sama Delis izin saya memegang laporan polisi LV953 B ya 8 2016 JDR Cerbon Kota disitu adalah laporan polisi dari Rudiana dibawanya mungkin ditunjukkan Magris kita cocokkan dulu apakah sama takut LP-nya berbeda klonologisnya berbeda tolong dicek dengan yang berkas di jaksa 953 klonologisnya coba dicek Eki dengan 8 orang 5 motor betul ya sama disitu mengejar dikejar oleh 11 orang dengan berapa motor disitu diurangi peristiwanya 5 ya dengan 5 motor ya ya jadikan bukti nanti kita jadikan ada udah dijadikan bukti belum LP-nya belum nanti kita serahkan itu ada di berkas perkara majelis ya nanti kami susukan untuk semua perkara kami mau terangkan dulu mulai-mulai ya majelis ya cocokkan sambil saya mau bertanya mau sampaikan majelis mau digin hanya mencocokkan bahwa LP-nya klonogisnya sama dengan yang dimiliki termohon sama ya selanjutnya baru kami akan masuk kepada materinya majelis bahwa di dalam urayan peristiwa di dalam LP 953 tanggal 31 Agustus 2016 di dalam urayan singkat kejadian disebutkan bahwa awalnya pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 korban Muhammad Rizky Rudiana dan Fina beserta dengan 8 orang teman yang lainnya dengan mengedari 5 motor menuju Arab Bulang dari kota Cerbon menuju Kecamatan Talun Kabupaten Cerbon namun melewati jalan Majesem tepatnya di depan Alfamat Majesem berdekatan dengan SMP 11 Majesem kedua korban dan teman-temannya dilempar dengan batu oleh orang tidak diketahui identitasnya yang berjumlah kurang lebih 11 orang sambil mengejar mengejar lalu kedua korban dan rekan yang lainnya semuanya tancap gas sepeda motor masing-masing karena takut para pelaku mengejarnya dari belakang lalu terjadi aksi kejar-kejaran tepatnya sampai ke jalan flyover pangeran cakra desa Kapombongan Talun Kabupaten Cerbon para pemaku memetak sepeda motor dan seterusnya pertanyaan saya rekan-rekan kan ikut klub motor ya saat itu ikut apa eksensi ya mungkin tidak anda berdelapan mengendarai lima motor ya lalu dikejar sebelas orang ya dengan eh eh sebelas orang berapa motor tidak diketahui ya berapa motor ya kalau dikejar sebelas orang pada anda ngomongan delapan motor ya kira-kira anda kabur mungkin atau tidak kabur ha kabur anda berdelapan nih dikejar sebelas orang anda geng motor sorry ya kan saat itu kan namanya geng motor ya gitu ya kalau ya marmun ya anda dikejar nih anda berjalan dengan delapan orang lima motor lalu dikejar sebelas orang katakan dengan enam atau tujuh motor ya ditimpukin dulu batu ya lalu dikejar ya anda lawan atau anda lari lawan pasti lawan kan gak mungkin lari kan seperti yang urayan tadi kan anda berdelapan ya majelis molong dicatat di dalam fakta bahwa delapan orang yang dimaksud yang berbarengan dengan Eki dan Fina sampai hari ini kami belum pernah melihat ada di BAP dan ada di berkas siapa orangnya itu apakah ini masih sulap atau apakah ini gak mendapatkan fakta bahwa delapan orang ini pernah diperiksa dan dijadikan saksi melihat bahwa Eki Rudiana dan Fina menyaksikan bahwa betul dikejar oleh sebelas orang tadi kemudian atas petunjuk jaksa di dalam P19 bahwa minta delapan orang ini dihadirkan dan diperiksa tapi tidak dapat dipenuhi oleh penyidik mungkin bisa ditanyakan nanti kepada termohon ya apakah betul sampai hari ini itu belum dihadirkan karena ini ada di bukti laporan dan ini klonologis kejadian bahwa delapan orang di urayan singkat kejadian delapan orang ini dikejar sebelas orang lalu yang delapan orang ini melarikan diri para ini dengan motor mohon maaf itu yang kami sampaikan terima kasih baik itu nanti akan kami sampaikan sebagai bukti ya cukup ya terima kasih yang bertiga ini yang saya mau tanya saudara siapa yang masuk ke perjenasa tiga-tiganya saya cuma satu ya waktu live di kamar jenasa itu keadaan jenasa sudah buka baju seperti apa belum belum buka baju masih pakai baju masih pakai kelana baru dimantik apa yang dilihat dalam tubuhnya dia ada bajunya itu katanya kan belum buka baju yang dilihat apa saya fokus ke arah kepala ke kepala kepala itu hancur atau bagaimana mulut itu giginya aja rontok kalau helm itu dilepas sendiri atau terlepas saya datang disitu sudah lepas sudah lepas jadi saudara melihat hanya di kamar jenasa dari tangannya ada apa luka di tangannya itu bagian tangan naik ya ke atas kaki kaki enggak pak saya enggak melihat itu masih pakai telana pak pakai telana baju masih pakai masih pakai ada tukat tusuk gak ada darah gak di badannya saya fokus ke kepala kalau untuk badan karena baju sendiri belum di buka pak bajunya itu berlumpur darah atau berlumpur tanah atau gimana bersih pak bersih ya kalau bersih berarti gak berlumpur mungkin bagian disininya aja enggak dalam dadanya dalam dadanya perutnya agak agak basah bagian sini cuman bukan darah kalau darah kan dari bawah nah maksud saya ada yang gak lihat di dalam dadah di dalam depan dada itu ada robek atau darah ada luka tusuk enggak ada pak enggak ada ya tanah enggak ada baju-baju celana paling itu juga paling bagian terkuk sampai berapa lama saudara disitu sampai di kapanin berarti di kapanin dimandiin gak disitu dimandiin waktu dimandiin anda lihat jadi waktu dimandiin itu kalau gak salah waktu malam itu saya lihat ayahnya almarhum pak Rudiana itu masuk ke dalam saya mungkin di luar tapi pintunya agak kebuka sedikit jadi saya bisa ngeliat oke jadi di dalam situ pak Rudiana nah orang tuanya iya ibunya ibunya itu kalau ada gak ada tapi di ruang perawatnya jadi waktu dimandiin yang ada orang tuanya ya kamu bisa melihat dari itu bisa jarak berapa meter ke ke di pemandian jasa itu janasah paling dari tempat duduk saya ke itu pak berarti udah telanjang ya sudah telanjang jadi yang perlu lihat telanjang masih palanya aja tidak ada ada rukanya iya jadi dadanya sebutnya gak ada terima kasih itu saudara saksi di rumah sakit itu bertemu pak Rudiana bagaimana reaksinya ketika melihat anaknya itu pak Rudiana disitu sedih melihat kecelakaan pak Rudiana saya tidak bisa yakin itu yang penting dia menerima mayat itu untuk pulang pada malam itu juga oke nah kembali ke pada kondisi helm kan kamu tau persis helmnya itu kena pinjam dari kamu ya saudara saksi ya nah mungkin gak kerusakan helm itu diakibatkan oleh pulang dengan batu seperti itu atau bambu mungkin gak kalau menurut saya enggak pak gak mungkin paling mentah mungkinnya seperti apa yang menurut kamu lah tau itu pasti benturan keras pak benturan keras keras banget pasti kalaupun dipukul pakai bambu mungkin harus berkali-kali dan itu keras banget oke ya tadi juga ada saksi yang sudah menyampaikan mungkin kamu juga tau memang gaya berkendaraan daripada Almarhum Eki itu seperti itu suka begitu betul jikjak betul stand up gitu ya standing iya betul pernah tau juga saat itu minum dan ada gitu saat membawa kendaraan motor pernah tau kalau waktu malam hari saya mendapetin Eki itu lebih sering pada saat kondisi dia lagi pakai obat-obatan jadi kamu pernah tau juga kalau dia bawa kendaraan dalam posisi pengaruh obat-obatan atau miras gitu ya oke cukup terima kasih kita seru ya ada handphone silahkan kalau dari termohonnya mengajukan nomor tanya masih ada saudara saksi artah jadi mengatakan bahwa saudara itu mengkonsumsi obat minum juga ya yang ditanyakan saat itu berapa dosis yang Anda minum atau Eki berbarakan berapa berapa dosis kalau saya dosis cuma dua dikasih dua dikasih dua dikasih kalau Eki yang Anda tau kalau si Eki mungkin 10 sih 10 lebih lah jenis obatnya apa jenis 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 saudara tau itu apa obat jenis dan narkopen itu taunya ya obat obat-obatan aja obat-obatan saja efeknya kan tadi saudara saksi mengatakan mengkonsumsi obat itu kan efeknya yang saudara saksi kan dua dua minum ya dua minum atau makan ya apa yang dirasakan efeknya yang dua biji iya ngantuk ngantuk berat terus agak melayang begitu melayang terus udah sih begitu aja dua ya itu cuman dua dua Eki sepuluh iya bisa minuman minuman yang saudara minum itu apa jenisnya jenisnya eslen eslen vodka vodka eslen berapa berapa botol atau berapa takaran yang anda minum itu kalau saya minum satu loki satu loki loki ya satu seloki seloki Eki berapa kalau Eki saya menjawab kalau untuk artakan baru dibuka satu seloki dia langsung dijemput sama mantan pacarnya ibu kalau kita itu kurang lebih tiga atau empat selokian ibu ya berarti kalau arta itu saat itu dua obat satu seloki vodka itu setelah minum obat dicampur lagi dengan vodka apa yang kamu rasakan lemes lemes terus agak kabur kalau dalam saat demikian yang tadi apa itu kalau artem mengenderai motor itu dalam keadaan tadi yang anda rasakan masih bisa ya jalan motor itu kalau untuk dua biji obat obatan sama itu masih bisa dan kamu masih bisa melayu ya stor dulu ya ini yang saya ingin pertanyakan kepada pemilih helm saudara tadi katakan adalah helm yang ada full face kalau dikatakan full face apakah helm itu menutup leher atau dia gantung agak naik sekitar segini itu pasti dibuka oke bentuknya oval oke saya akan minta fotonya lagi berarti helm tersebut tidak memenuhi belakang leher iya leher itu gak tendol artinya belakangnya ini kalau misalkan kalau helm tersebut tidak menutup leher belakang artinya kalau terkena benturan berarti tidak mengenai helm pokoknya bagian leher itu tidak terlindungi di atas leher juga di bagian kepala belakang ini tidak terlindungi tidak terlindungi jadi yang pasti bahwa helm full face anda adalah helm yang tidak melindungi di belakang leher helm ini tidak full face dan tidak agak naik di atas leher di atas leher terima kasih silahkan dari termohon untuk mengajukan pertanyaan baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami terima kasih atas kehadirannya saksi-saksi Muhammad Ammar Arta Anoraga Jampang dan Franciscus Karyanto Margun ini semua temen-temennya Eki ya ya bener ya bener untuk yang pertama saya tanya dulu ke Arta Anoraga Jampang sudah mendekat saudara dengan Eki apakah sudah masuk kategori sahabat atau teman biasa teman biasa teman biasa ya tadi kan ditanyakan sama teman-teman pengohon PK tahu gak ada permasalahan apa dia dengan orang lain atau ada geng lain atau dengan Ucil atau Rivaldi karena sebelumnya Liga Akbar menyatakan mereka ada masalah di persidangan sebelumnya tahu gak tahu gak tahu ya kemudian waktu kalian bersama-sama tadi makan obat ya kemudian minum kamu kan pergi di luar nih ya kamu lihat waktu itu Eki memang naik motor bawa motor gak dia waktu ke lokasi ke tempat pertemuan kalian bawa motor bawa motor ya dia ingat kamu pernah ingatin dia gak hati-hati di jalan kamu mabuk atau apa jangan pergi dulu pernah diingatin gak pernah diingatin jangan balap-balap jangan balap-balap jangan balap-balap sudah habis kamu pergi kamu sendiri waktu itu balap-balap juga enggak 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 ya biasa aja ya bisa aja oke kemudian setelah itu kamu tau gak dia kemana sampai playoffer tau kamu ngikutin enggak enggak ikut ya enggak ikut enggak tahu ya enggak tahu selanjutnya ke Anwar 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 tadi kamu menyampaikan kalian minum sampai 4 sloki ya ya kurang lebih sampai 4 sloki kamu lihat waktu itu dia keadaannya gimana mabuk atau gimana kalau saya lihat pribadi saya sih enggak terlalu mabuk sampai rumah pun kan saya kebun kosok kan jalan kaki pak enggak naik kendaraan motor biasa aja jalan tadi kamu juga ada menyatakan bahwa saya berpikir ini Arif Eki ini karena memang dia tadi habis mabuk-mabuan sama saya kamu enggak ada larang waktu dia pulang habis mabuk-mabuan kamu kan temannya teman apa sahabat saya mengenal Almarhum dan Almarhumah itu kalau sama Almarhum Eki sore itu kalau sama Almarhum malam itu pak malam itu jadi sebagai manusia pun waktu itu kamu ngingatin gak saya mengingatkan apa waktu itu kamu ucap gak usah ngambil uang lagi pak kalau mengenai beli rokok atau buat beli minum es atau jajan-jajan ada dari saya makan pun ada saya sempat menawarkan Almarhum ini udah tidur aja di rumah saya tapi jangan sampai satu kamar kan saya gitu abis itu kamu kamu ngikutin dia jadi kamu gak tahu ada apa di playoffer ya tidak tahu baik terima kasih selanjutnya Franciscus Herianto Marbus silahkan tadi Franciscus sampai lah kamu ke rumah sakit kamu ke rumah sakit terus mendengar itu adalah kecelakaan dari siapa kamu dengar saya tahu kabar itu dari teman saya yang juga siapa teman namanya nanti biar siapa tuh teman-teman pemohon mau manggil lagi kan namanya saya lupa pak gak tahu ya lupa ya terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan tadi kamu bilang ini saya yakin kecelakaan punya ilmu kamu untuk mengecek karena saya lah dari lukanya pak tapi kamu udah punya ilmu forensik kan pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak saksi enggak pak tapi enggak punya yang enggak punya yang itu hanya sumsi satu yang mulia ada apa ada apa yang mulia pertanyaan termohon yang mulia pertanyaan termohon menjudutkan saksi itu udah perlu kaku saya kan cuma bertanya punya keahlian forensik kalau tidak sudah yang mulia ada permasalahan apa intinya saya tanya itu tinggal dijawab boleh saudara yang provokatif tenang ini termohon ini diajukan sebagai saksi baik bukan ahli tanyakan terserah dari yang mulia kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan pegang di pertanyaan kan seperti itu kan silahkan terima kasih kita ingatkan sekali lagi ini diajukan sebagai saksi bukan ahli tanya mengenai saksi mereka saja sama nofum dia ya dia penemu nofumnya silahkan mbak terima kasih kemudian saat itu terjadi ya Franciscus pun tadi menyatakan dia menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dia nurang dibunuh atau di apa kamu tidak akan tinggal diam dari kembangsa bukan saya nah setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkras kamu ngapain ya sudah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap pada saat di tanggal 30 ke atas itu terus begitu saja kamu bilang tinggal diam cukup yang mulia terima kasih yang mulia tolong kenapa teriak-teriak ini ada apa mana kalau mau teriak di sini pak bentar kalau mau teriak di sini saya dari kemarin sabar saja yang mulia di sini juga kami sempat si teriak-teriak sabar saja kita ya maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini tolong kalau memang marah ayo di mana itu saja kita jangan memancing lagi pak jangan jangan provokatif termohon terlalu banyak minum es termohon bentar 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 bapak-bapak di sini baik tim maupun termohon itu dipercaya orang-orang berpendidikan baik saya ingatkan kembali tolong dijaga kepercayaan orang baik dari penasihat hukum maupun dari termohon bagi penonton saya ingatkan sekali lagi kalau tidak bisa tenang ya tidak bisa menjaga tertik persidangan terpaksa akan kami keluarkan dari ruang sidang ini ini peringatan terakhir ya karena saya sempat mendengar kata-kata yang kurang pantas di ruang sidang kemarin ini peringatan terakhir ya bagi penonton di ruang sidang untuk menjaga tertiknya persidangan dan menjaga juga hak-hak dari para pengohon dan tim termohon yang mulia kami hanya mengingatkan bahwa ini live ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia di Santerio Nusantara akan malu kita kita ini orang terpelajar ya hendaklah kita hadirkan persidangan ini menjadi contoh untuk dilihat oleh masyarakat bahwa kita mencari kebenaran bukan kebenaran azas praduga tidak bersalah ini kami sedang tanamkan juga dalam ini di diperbolehkan dalam undang-undang kami menempuh PK artinya walaupun sudah diponis dan sudah inkrah kami melihat ada kejanggalan itu sebabnya kami mengajukan penerjauan kembali tolong dihargai proses yang sedang berlangsung jangan provokatif kami juga sudah coba bertahan juga kami kendalikan tim PH untuk tidak reaktif overreaktif untuk menanggapi mohon termohon juga mengendalikan karena ini membawa institusi kejaksaan ya tolong ini di di apa diperhatikan sama-sama kami juga akan kendalikan dari karena kami juga atas nama organisasi untuk majunya karena lewat pimpinan nasional kami sama-sama kita mempertahankan institusi nasional karena sesuai undang-undang lewat pimpinan nasional Pradi adalah setingkat menteri sama kedudukannya dengan termohon adalah dari kejaksaan agung supaya sama-sama kita menghargai institusi penegak hukum yang ada di Indonesia ini demikian majelis yang kami hormati izin yang boleh dapat kami tanggapi bahwa walaupun ada asas peradugan tak bersalah ini upaya hukum luar biasa kami pun punya kesempatan yang sama sama seperti sidang-sidang sebelumnya kami hanya menggunakan kesempatan kami terserah mau memohon berpendapat kami ini seperti apa kami menjalankan hak kami selama itu tidak melanggar hak-hak yang telah ditentukan dan kami tetap berpendapatan kepada itu kami hanya ingin menyampaikan ini sebagai pesan kami yang mulia yang mulia lah sebagai pengendali disini seperti itu maksud kami yang mulia karena penonton ketika sudah tidak tidak kondusif atau apa dan memohon ataupun kami yang mulia terima kasih kami sudah diingatkan yang mulia lah yang menentukan seperti itu maksud kami yang mulia terima kasih yang mulia mohon izin cukup pak saya mohon izin saya mau sampai saya yang mengatur sidang ini pak sudah disampaikan baik makasih kalau semuanya ngomong nanti di balai desa kita sidangnya pak saya sudah disampaikan tadi pak semuanya saling menjaga saya sudah ingatkan dari awal bahwa ini adalah sidang permohonan peninjauan kembali silahkan permohonan untuk membuktikan dari dalam permohonannya dan permohon juga untuk membuktikan dari dalam jawabannya atau tanggapannya selain itu silahkan dihormati persidangan ini karena majelis yang akan mengatur jalannya persidangan apapun perintah majelis itu untuk kebaikan persidangan ini kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama disini begitu juga dan saya yakin begitu juga dengan pemohon dan termohon baik kita lanjut bisa bisa termohon bisa untuk dilanjutkan bisa silahkan kalau ada pertanyaan terima kasih yang mulia waktu yang disempat untuk saksi Franciscus ya iya Pak iya yang pemilik helip tinggal di Dukus semat iya betul masuk kota Trebon berarti ketika saudara melakukan pengambilan dokumen terhadap helip dan itu saudara lakukan pada saat saudara berada disitu apakah saksi juga melakukan dokumentasi lainnya selain hanya helm yang memang itu adalah takannya kepunyaan saudara kalau maksudnya barang bukti atau gimana kan disitu kan apakah saudara juga mengambil foto almarhum supaya sebagai bentuk simpati karena memang itu pemenangkan saudara atau saudara cuma fokus hanya helm saja awal saya fokus helm cuman di dalam itu yang saya ingat memang saya sempat memotong almarhum tapi yang saya post di facebook saya itu di tiga hari kemudian yang saya tanggilan itu disitu keluarga minta untuk foto itu dihapus karena biar alasan dengan alasan biar almarhum tenang kemudian tadi kan ditunjukkan kepada yang mulia terkait termasuk dari penasih saya tukum bahwa ada helm sebelum dan sesudah kan gitu apa yang membuat saudara terkesan sehingga sehingga saudara sempat sempat untuk membandingkan atau paling tidak saudara kok atau secara kebetulan atau memang apa kok bisa mengambil foto helm sebelum dan sesudah apa itu ada kenangan terindah atau apa menurut saya helm itu adalah kenangan yang terindah pak menurut saya untuk saya pribadi sebagai teman almarhum pengingat menurut saya juga pak kalau foto yang sebelumnya itu memang pada saat itu helm itu agak nyentrik pak pada saat itu jadi ya dengan nyentriknya dimana nyentriknya sebenarnya agak terkenal pak pada saat termasuk harganya memang ya lumayan tidak terjangkau kalau gak orang-orang yang khusus yang maksudnya mahal mungkin kemudian Pak Antikus pada saat saudara membuat surat penyataan di notaris tanggal 17 September 2024 ini memang kalian bertiga berbaring-baring bersamaan dipertemukan di sini bersamaan iya memang untuk Arta maupun Anwar memang itu hari dan tanggalnya sama sama betul itu ada di notaris dimana tadi dokter solehin oke itu hanya kalian berbika atau ada yang membantu untuk menunjukkan jalan atau memberikan apa mendampingi paling dari pihak berani pak jadi bukan kalian bertiga sendiri tapi memang ada yang mendampingi ketika menuangkan di dalam surat penyataan itu memang betul-betul apa yang saudara alami atau ada tambahan-tambahan tetapi saudara yang menuliskan di situ seperti apa ketika saudara di notaris bertiga kan ada kata-kata pada hari tanggal itu sudah dikonsepkan atau seperti apa yang kamu alami memang cuman itu yang kemampuan pemilikkan saya pak helm itu oke baik ini terhadap si Arta maupun Anwar juga sama bagaimana proses pengambilan surat penyataan itu apakah sama bertiga kalau kalau untuk mengambil itu berdiga pak berdiga ya baik berdiga kemudian ada juga yang mendampingkan begini dan itu betul-betul di mana tadi di di dokter saya sudah sering minum bersama kalau pribadi saya baru sore itu kenal Egy dan malam itu kenal Fina pak oke coba sama saya juga oke kalau saya sering pak sering oke sering sering minum minum ya iya terlebih lagi malam minggu biasanya malam minggu itu sering satu lagi kalau terkait mohon maaf tadi apakah ada termasuk ikut geng motor dan lain sebagainya apakah saudara ada mengetahui tentang itu tentang posisi anum eki apakah FTC sudah berbentuk OKP dari 2013 oh gitu jadi memang mohon maaf kalian jadi teman-teman saya di luar bisa gak terima pak kalau disebut masih disebut geng motor oh bahasanya apa sekarang organisasi oke saya ralak karena saya kan kenapa mengucapkan ada saksi yang mengatakan seperti itu tetapi kalau saya bilang sekarang organisasi itu lebih pendapat dan lebih baik kan gitu yang pertanyaan saya adalah apakah eki termasuk kalian masuk organisasi itu masuk saya dan Anwar baik cukup terima kasih ada lagi boleh ditambahkan silahkan saksi ya Franciscus tadi kan disampaikan bahwa setelah meninggalnya si peki kemudian sampai tiga hari datang ke rumahnya si peki untuk ikut tahlilan terus kemudian tadi juga terkait helm disampaikan itu helm dari saksi Franciscus apakah pada saat di rumah eki kan waktu itu juga ada orang tuanya eki saksi ada menyampaikan terkait kepemilikan helm ini kepada orang tua eki pada saat itu saya gak sampai hati pak untuk meminta ganti helm itu pada saat itu pada saat itu cuman di teman-teman di luar itu memang ngomong ada-ngomong gitu ada ngomong coba minta ganti helmnya ke dalam gitu saya gak sampai hati pak pada saat itu karena kan seperti kebiasaan kita ketika ada seseorang yang meninggal kan pasti kalau ada sang hutang terkait hutang-hutang atau apapun bisa dikomunikasikan dengan pihak keluarga seperti itu ya cuma tidak saksi lakukan pada waktu itu karena tidak sampai hati tidak baik terus kemudian selanjutnya terkait tulisan di helm ya saksi tadi menerangkan tidak tahu ya karena sampai sebelum sampai eki meminjam helm kondisinya masih bersih masih bersih ya masih bersih terus kemudian pada saat kejadian kemudian ada tulisan ini yang kemudian tadi foto tadi ya apakah ini tulisan dari si eki bisa jadi mungkin yang saksi saja saksi tahu atau tidak tidak tahu tidak tahu tidak tahu terus kemudian setelah tadi saksi melakukan foto di helm itu ya itu kan di depan kamar dinasak selain helm apakah ada benda-benda lain disitu saya ingat ada sepatunya sepatunya apakah terkait kayak baju dan lain sebagainya tidak ada tidak ada jadi setelah saksi foto ini itu kemudian ya hanya memfoto saja iya hanya memfoto saja karena saya merasa itu punya saya sekarang merasa punya si cukup satu lagi kelupaan tadi dari pada nanti saya kurang jelas saudara arta siapa arta pernahkah saudara kumpul bersama dengan eki katakanlah di alun-alun atau di taman taman sumber yang satunya yang lainnya pernah kalau saya sebelum kejadian saya kenal almarhum ed itu sore itu dan saya mengenal almarhumah vinda itu malam itu pak jadi otomatis sebelumnya saya belum pernah ketemu pak kan saya jadi jelas satu lagi iya kalau taman sumber iya oh pernah jam berapa selalu pak lupa maksudnya hari lain atau bukan hari pada hari mohon maaf bukan pada hari Jumat Sabtu itu atau atau gak ingat gak ingat ya tapi pernah ke taman sumber sama siapa aja oh rame pak antara lain jam teman-teman saya pak teman-teman di e-tase juga oke terima kasih yang mulai hari ini kami pertanyakan karena tadi yang bersangkutan memang kurun waktu jam 16.30 sampai jam 21.30 itu bersama tapi di sisi lain sebetulnya ada kemarin saksi yang mengatakan berada di situ pada hari jadi mungkin yang bersama-teman di lain hari jadi ada beberapa keterangan mengenai waktu yang kami mohon maaf berbeda pandangan dan nilainya belum bersesuaian dengan saksi yang sudah ada terima kasih yang boleh apalagi punya masalah dengan sama korban masalah dengan masalah korban sama korban ekki dan binah itu aja pernah punya masalah sama sekali itu aja itu saja tanggapannya untuk kesaksiannya saya terima kasih yang lain sama sama ya oke masih ada yang ingin kamu sampaikan Franciscus izin yang mulia kami sebagai teman-temannya kalau emang berkenan kami ingin meminta maaf secara langsung mungkin pada tahun itu kalau kami semua hadir ke pusatnya tidak enggak apa-apa yang begini ya 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 nah boleh silahkan disini aja yang pemohonnya nyamperin ya silahkan kami izinkan 5 menit ya selamat diri pak ya baik udah lama gak ketemu ya kapan terakhir ketemu silahkan 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 selamat menikmati silahkan industri yang mulia saya sekalian mau meminta maaf kepada semua orang tua pemohon pribadi dan teman-teman saya mungkin saya juga mewakili almarhum ekid dan almarhum afina meminta maaf kalau memang kejadian kita disakti menjadikan saksi pada tahun 2016 mungkin tidak seperti ini saya mau minta maaf kepada kedua orang tua pemohon kemudian kemudian perkara keterangan saksi sudah selesai bisa kembali ke belakang atau pulang bisa terima kasih terangannya silahkan pak terima kasih terima kasih